Tim Gugus Tugas Kerinci mempersiapkan payung hukum menuju nyuruh normal di Kabupaten Kerinci. Draf payung hukum akan dikebut untuk pengaktifan proses belajar-mengajar, pembukaan objek wisata, pesta pernikahan, dan kegiatan pasar. Saat ini, draw payung hukum di masing-masing kelompok kerja telah diserahkan kepada bagian hukum serda kerinci. Draw hukum ini akan digajir lagi oleh bagian hukum dan dibahas pada Tim Gugus Tugas Kerinci. Bupati Kerinci Adi Rozal, selaku ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 Kerinci mengatakan, saat ini pihaknya mempersiapkan peraturan bupati yang berkaitan dengan nyuruh normal. Di antaranya ketika objek wisata dibuka, maka apa saja yang harus dipersiapkan. Saat ini banyak pengunjung luar yang ingin berwisata ke Kerinci. Hal tersebut tentunya sangat bagus, namun Adi Rozal tidak ingin menjadi pemerang bagi warga Kerinci. Maka dari itu, perlu kehatian-hatian dan menjalankan SOP yang ditetapkan. Direncanakan Sabtu ini objek wisata milik pemerintah Kerinci akan dibuka. Namun ada persyaratan khusus sebagai pengunjung dari luar Kerinci. Salah satunya membuat surat keterangan sehat atau hasil repetes. Untuk syarat ini, Tim Gugus Tugas masih mengkaji apakah cukup surat keterangan sehat atau repetes. Sebab keputusan ini belum final. Begitu juga dengan sekolah yang akan dibuka nantinya. Tentu harus ada aturan protokol kesehatan yang mengikat. Untuk sekolah yang direncanakan akan dibuka 13 Juli mendatang. Dinas pendidikan telah membuat raf payung hukum dan diteruskan kepada bagian hukum. Adi Rozal juga menjelaskan saat ini banyak masyarakat yang bertanya soal nikah dan acara pesta nikah. Tentu hal ini akan diatur agar masyarakat tidak salah mengambil langkah. Sekolah, kita itu juga harus hati-hati. Karena di sekolah itu kan ada anak-anak yang namanya sekolah, mulai dari TK, PAUD, segala macam kan, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini saya minta betul untuk betul-betul di politik. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah cuci tangan, jumlah murid dalam ruang kelas, kemudian juga pakai masker. Ini juga harus jelas, kemudian anak-anak tidak boleh misalnya ke sekolah gitu, kerombolan, dan sebagian diantar oleh orang tuanya. Mudah-mudahan artinya apa? Kita ganti keinci ini dari awal, tapi kita ke sikap hati-hati. Terima kasih telah menonton!